Intro Ada 3 proyek pembangunan di kawasan IKN Nusantara yang sudah diklaim selesai Kita semakin hari semakin dekat menyaksikan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Rampung Dan berpindah ke Kalimantan Timur Dihimpun dari media Detik Finance Hingga awal Maret ini progres pembangunan IKN Nusantara telah mencapai 23% Ia juga menyampaikan bahwa Dhani Sumadilaga menuturkan bahwa sudah ada beberapa bagian dari IKN yang pembangunannya sudah 100% selesai Yaitu jalan logistik yang memiliki 3 ruas dan ambu mentawir Sementara informasi lainnya dari Solopos dan beberapa media online lainnya Mengatakan bahwa unian pekerja IKN sudah selesai dan siap untuk ditempati Jika kita simpulkan dari kedua informasi ini Berarti ada 3 proyek yang sudah selesai pembangunannya di kawasan Ibu Kota Nusantara Nah untuk membahas itu, mari ikuti terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan informasi terbaru di channel ini Yang pertama itu Embung Mentawir Kementerian PUPR menyebutkan Embung Mentawir di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Mulai dipungsikan mendukung pengembangan pusat persemaian modern Untuk Ibu Kota Nusantara pada April 2023 Air Embung di Kelurahan Mentawir sudah bisa dimanfaatkan untuk persemaian modern Jelas Direktur General Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarod Widiyoko di Penajam Pasir Utara Embung digunakan sebagai penyediaan air baku Memanfaatkan sungai Mandahan untuk memenuhi kebutuhan air bagi bibit-bibit pohon Dengan skala besar di persemaian modern Mentawir Embung yang dibangun dengan biaya kurang lebih 28,8 miliar Memiliki luas 40 ribu hektare persegi Dan kedalaman sampai 4 meter Daya tampung 160 ribu meter kubik dengan kapasitas pengambilan 40 liter per detik Persemaian Mentawir terletak di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku Mempunyai luas sekitar 17 hektare dengan kapasitas produksi bibit 15 juta per tahun Yang kedua, Hunian Pekerja Hunian Pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara Telah selesai dibangun dan siap ditempati PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau WEG Telah menyelesaikan proyek pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Nusantara Dari 22 tower yang terbangun 12 tower karya WEG mulai dihuni oleh pekerja lengkap dengan fasilitas penunjangnya Pembangunan 22 tower ini menelan anggaran 567 miliar Dan mampu menampung sekitar 16 ribu pekerja Setiap tower memiliki 4 lantai dengan dilengkapi dengan berbagai fasilitas Seperti kasur, kamar mandi, toilet, kipas angin, kantin, minimarket, klinik kesehatan, dan tempat ibadah Kemudian yang ketiga itu jalan logistik yang memiliki 3 ruas Nah terkait dengan jalan logistik yang memiliki 3 ruas ini Setelah saya mencari dari situs-situs lainnya Ternyata saya belum jelas menemukan mana yang dimaksud dengan jalan logistik yang memiliki 3 ruas Disini pun yang dijelaskan oleh Detik Finance itu melalui penuturan Danis Sumadilaga hanya menjelaskan jalan logistik yang memiliki 3 ruas Tanpa menjelaskan mana yang dimaksud jalan logistik yang 3 ruas itu Entah ini adalah proyek jalan tol Balikpapan Samarinda Yang terdiri dari beberapa segmen Atau mungkin yang dimaksud adalah jembatan Pulau Balang Karena keduanya berlokasi dekat dengan IKN Santara Dan sama-sama sudah selesai dari segi pembangunan infrastrukturnya Kalau jalan tol Balikpapan Samarinda telah dirampungkan dan diresmikan pada tahun 2021 lalu Jalan tol tersebut dirancang dengan 97,27 km dengan 5 seksi Nah rupanya jalan tol Balsam ini juga diklaim untuk membuat distribusi logistik semakin lancar Sedangkan pembangunan jembatan Pulau Balang Ini menghubungkan kota Balikpapan dengan Penajang Pasar Utara di Kalimantan Timur Akan meningkatkan konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan Yang juga menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Kalimantan Nah jadi keduanya sama-sama jalan logistik Mungkin salah satu di antara yang dimaksud 3 segmen itu Atau mungkin ada jalan segmen lain yang belum saya temukan Nah sementara itu dulu informasi seputar 3 proyek yang sudah dianggap selesai Satu dari 3 proyek tadi belum jelas proyek mana yang dimaksud Nah jika teman-teman sahabat boron youtube ada yang tahu Mana jalan logistik yang dimaksud itu Silahkan komen di bawah ini ya Terus dukung channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh